Halo kuecaran yang Lomu kasihi, jumpa lagi dalam podcast Change Together season ke-2. Apa kabar semuanya? Lomu dan Buddha Maitreya memberkati kuecaran semua. Optimisme mengawali 2021 dengan kehadiran vaksin di tanah air. Tapi di awal tahun ini, berturut-turut negeri kita ditimpa musibah dan bencana. Pesawat jatuh, gempa di berbagai daerah, sampai banjir dan longsor. Belum selesai badai pandemi, kini terjangan badai lain menerjang. Banyak cerita sedih dan pilu di masa sulit ini. Namun dibalik itu semua, banyak juga cerita kemanusiaan dan kepahlawanan yang menginspirasi. Seperti kata pepatah, masa sulit tidak melahirkan pahlawan. Tapi dalam masa sulitlah, pahlawan di tengah-tengah diri kita terungkap jati dirinya. Inilah podcast Change Together, There is a Hero. Kita semua setuju bahwa di masa pandemi ini, tenaga medis adalah salah satu pahlawan kita. Ketika badan kita sakit, dokter menjadi sandaran. Harapan kita untuk menyembuhkan sakit kita. Kita percayakan kesehatan kita kepada tenaga ahli medis. Lebih-lebih di saat pandemi ini, kita diberikan guideline, protokol-protokol untuk menjaga diri kita agar tetap sehat. Dan apabila ada yang terpapar, para tenaga medis mendampingi berjuang untuk kesembuhan pasien COVID-19. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita sempat mengontak dokter Hendro Suryadi dan mengobrol dengan beliau. Dokter Hendro ini adalah salah satu tenaga medis di rumah sakit swasta rujukan COVID-19. Langsung saja, halo dokter Hendro. Terima kasih ya dok sudah bersedia share dengan pendengar podcast Change Together. Oke, langsung aja ya dok. Menurut dokter, definisi pahlawan itu apa sih? Nah, di masa pandemi ini, tenaga kesehatan kan langsung berhadapan langsung nih. Dengan pasien, dengan koronavirusnya nih. Apakah bisa disebut sebagai pahlawan dok? Nah, kes atau petugas kesehatan yang langsung berinteraksi dengan pasien, diantaranya adalah dokter, perawat, pekarya, analis, petugas farmasi, bidan, dan radiografer, bisa dikatakan pahlawan. Karena mereka beresiko terpapar dan dapat kehilangan nyawa mereka. Namun, ada satu hal lagi yang jarang terekspos selama ini. Mereka adalah janitor atau petugas kebersihan. Walaupun tidak langsung berinteraksi dengan pasien, namun merekalah yang membersihkan ruang isolasi COVID. Dan mereka juga beresiko terpapar penyakit ini. Bayangkan, vaskes atau rumah sakit tidak ada petugas kebersihan. Pelayanan pun pasti tidak akan maksimal. Hmm, mendengar cerita dokter Hendro tadi membuat saya teringat dengan sebuah video kompilasi perjuangan para nakes. Sementara banyak dari kita yang mengeluh harus pakai masker, dokter dan para tenaga medis lain setiap harinya selama berjam-jam memakai APD lengkap. Kita hanya dengan masker yang menutup mulut dan hidung saja, mengeluarkan seribu satu keluhan dan penuh siksaan batin, merasa terkekang. Sementara, tidak jarang para nakes menahan lapar, haus, tidak ke toilet, karena sedang menggunakan APD lengkap. Dan tentunya para petugas kebersihan di rumah sakit juga seperti itu ya. Kita memakai masker dan menjalankan protokol kesehatan untuk diri kita sendiri loh. Sedangkan para nakes berjuang setiap harinya head to head. Dengan virus berbahaya ini. Demi orang lain yang bahkan mereka tidak kenal sebelumnya. Sungguh malu, Kwecharen, kalau kita masih mengeluhkan bahkan tidak menjalankan protokol kesehatan. Kalau tadi di awal kita setuju para medis adalah pahlawan, hero-nya nih. Kita yang cincai-cincai ini, sembrono dan mulai menyepelekan protokol kesehatan, adalah villain-nya Kwecharen. Bad guy-nya nih. Oke, kembali lagi ke laptop ya. Menurut dokter Hendro, siapa nih pahlawan bagi dokter sendiri? Bila ditanya siapa pahlawan bagi saya, saya akan menjawab tergantung dari sisi mana dulu. As a person, orang tua adalah pahlawan bagi saya. Tanpa mereka, saya pun tidak ada. Tanpa perawatan, didikan, dan kasih sayang mereka, tidak ada saya seperti sekarang. Budi jasa orang tua, tidak akan pernah berbalaskan. Namun, bila saya menjawab sebagai dokter, pahlawan saya adalah guru-guru saya yang mendidik saya selama ini. Dan juga tidak kalah penting, adalah pasien-pasien saya. Mereka lah yang mengajarkan saya, pentingnya untuk berbagi. Wah, jawaban yang tidak saya sangat sangka nih. Ternyata bagi dokter, pasiennya juga adalah pahlawan ya, yang mengingatkan untuk berbagi. Nah, pertanyaan terakhir nih dok. Jujur, ada nggak sih perasaan takut, sehari-hari berhadapan dengan virus yang mematikan ini, dan apa yang membuat dokter, tetap berangkat ke rumah sakit setiap harinya? Kalau ditanya takut atau tidak, minimal pasti ada perasaan was-was, karena takut membawa pulang penyakit ini, dan menularkan ke keluarga. Seiring berjalan waktu, semakin banyak pasien yang terjadi anusaha COVID-19. Andai saja, kamar isolasi terbuat dari kaca, semua orang dapat menyaksikan bagaimana pasien COVID-19 ini berjuang melawan penyakit ini, hidup atau mati. Mereka berjuang tanpa orang yang mereka cintai di sisi mereka. Sampai detik-detik akan meninggal pun, tidak ada keluarga di sisi mereka. Karena semua inilah, membuat saya tetap berangkat ke rumah sakit, dan tetap melayani pasien. Wah, rasanya nggak kebayang ya, semisalnya kita sakit, tanpa ada satu orang pun yang menjaga dan merawat kita. Sangat kanen sekali ya, ada dokter, perawat, dan para tenaga kesehatan medis lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Hendro yang sudah menyempatkan hadir dalam podcast kita. Yang terakhir nih dok, ada pesan-pesan nggak untuk pendengar podcast Change Together? Pesan saya untuk pendengar podcast Change Together hanya satu. The danger is real. Coronavirus is real. It means coronavirus is the real danger. Mari kita berpartisipasi dalam vaksinasi dan patuh dalam protokol kesehatan. Dengan tujuan, memutus rantai penularan sampai WHO deklar pandemi berakhir. Bumi bebas dari COVID-19. Dan pastinya, kita kembali ke The True Normal. Terima kasih. Nah, itu dia Kwe Charon. Obrolan kita dengan salah satu nakes COVID-19, Dr. Hendro Suryadi. Kita ikuti pesan-pesan dari Dr. Hendro ya, Kwe Charon. Nah, tadi kan Dr. Hendro sudah menyebutkan bahwa salah satu pahlawan bagi beliau adalah guru. Berikut kita juga ada obrolan singkat dengan salah satu guru lho. Kurang lebih sudah 13 tahun beliau menjalankan profesi sebagai guru. Ini dia, Ibu Fenita. Halo, Ibu Guru. Terima kasih ya sudah bersedia menyapa pendengar podcast Change Together. Kalau boleh cerita sedikit nih, kenapa sih Ibu mau memilih profesi sebagai guru? Dan bahagia nggak dengan profesi guru ini? Pada saat SD, saya begitu mengagumi guru-guru SD saya pada saat itu. Ada satu kejadian yang membuat saya sangat tersentuh, yaitu pada saat mama saya meninggal. Kepala sekolah saya pada saat itu hadir untuk memberi semangat kepada saya. Pada saat itu, saya merasakan kasih sayang seorang guru yang tulus kepada muridnya. Nah, bisa dikatakan bahwa menjadi guru adalah panggilan dari hati saya sendiri. Berharap dengan kehadiran saya sebagai guru, dapat membantu mendidik para generasi penerus bangsa. Anak-anak itu bagaikan sebuah benih, benih yang unggul. Namun, benih yang unggul ini tentu saja harus dirawat dengan baik hingga bisa bertunas dan telah menjadi pohon yang tinggi, kokoh, dan membawa kebaikan kepada banyak pihak. Mungkin kita semua sering dengar ya, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut Ibu nih, di zaman yang sekarang ini, apa sih kriteria seseorang bisa disebut sebagai seorang pahlawan? Pahlawan zaman sekarang, menurut saya sebenarnya tujuannya sama ya, seperti pahlawan zaman dulu yang berperang melawan penjajah. Sama-sama tujuannya memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Cuma kalau sekarang tidak perlu sampai harus membawa senjata dan bercucuran darah. Siapa saja bisa menjadi pahlawan ketika dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain, dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi sesama, membawa kebahagiaan bagi sesama. Dialah pahlawan. Dan saya yakin, semua orang sesungguhnya terlahir sebagai pahlawan, yaitu sebagai orang yang baik yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Oke Bu, yang terakhir, pesan bagi pendengar podcast kita. Buat kwecaran yang sedang mendengarkan podcast ini, jika ada yang punya panggilan untuk menjadi guru, untuk membawa perubahan pada dunia menjadi lebih baik, segeralah mantapkan panggilan itu. Dan jika kwecaran saat ini sedang mengembang tugas sebagai seorang guru, marilah kita bersama-sama berjuang mendidik generasi penerus bangsa, gemi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia yang lebih baik. Dan bagi kwecaran yang lain, yuk marilah kita bersama-sama bersemangat menjadi guru ataupun pahlawan bagi diri kita sendiri, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kwecaran yang lau mukasihi, zaman boleh serba modern dan canggih. Tapi, kebaikan dan ketulusan harus tetap ada di muka bumi ini. Dunia butuh pahlawan, terlebih pahlawan kemanusiaan. Kalau kita mau cari tahu, ada banyak loh kwecaran, bukan hanya tenaga kesehatan dan guru saja, tapi ada banyak, termasuk kwecaran semua di sini yang sedang mendengarkan podcast. Dalam masa sulit inilah menjadi titik balik penentuan apakah sifat kepahlawanan yang ada dalam diri kita sudah tumbuh bertunah, atau malah sebaliknya, justru benih-benih kejahatan yang tumbuh subur. Hampir satu tahun kita hidup dalam pandemi. Apakah kita sudah menggunakan waktu selama pandemi ini dengan bijak? Sebelum pandemi, kita melihat keluar terus. Melihat wujud, dan bentuk materi-materi. Selama sebelas bulan ini, adakah kita melihat ke dalam diri kita, dan mengenal diri kita yang sesungguhnya? Ingatlah kwecaran, there is a hero dalam diri kita. Setiap dari kita, ada benih pahlawan, benih kebaikan, benih kasti, dan benih keindahan intan kodrati manusia. Yang perlu kwecaran lakukan adalah buka mata, buka telinga, buka hati, dan buka pikiran untuk kesulitan atau beban orang lain selain diri kwecaran sendiri. Karena pahlawan memberikan manfaat untuk orang lain. Kwecaran yang lalu mukatihi, begitu banyak pahlawan yang berjasa dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, pahlawan nurani dalam kehidupan satu kali kita ini. Ya, betul. Buddha Maitreya. Jangan sia-siakan perjuangan kasih pahlawan Maitreya, Guru Triloka. Jangan kecewakan, apalagi mengkhianati Buddha Maitreya. Iman kita kepada Buddha Maitreya harus sampai akhir. Dan mari kwecaran, kita telah dani pribadi luhur Buddha Maitreya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagikan kasih, kebaikan, dan juga keindahan. Jadilah pahlawan untuk keluarga kita, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. Kwecaran, let's change together for a world full of hope. Tetap sehat, bersyukur, dan bahagia. Laomu dan Buddha Maitreya memberkati kwecaran dan keluarga dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan. Sampai jumpa di podcast change together selanjutnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih.